Jadi dia itu pada saat itu kayak miruin orang ya yang kayak perempuan gitu teman-teman Dia menggunakan kayak dia menggunakan rok yang panjang terus ini tuh tertutup gitu teman-teman Cuma pada saat itu dia itu kayak lagi jalan lagi jalan tuh banyak orang disitu Tiba-tiba dia itu dibukainnya, ini roknya ditarik ke atas terus baju yang dia pakai dilepasin gitu di jalan teman-teman Di jalan itu dilepasin semua sampai kelihatan dan sebelum dibuka kan orang-orang ngiranya bahwa dia itu perempuan Dan ternyata waktu dibuka dia itu laki-laki teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat last last, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Isma dan saya bareng sama Mas Seyfi Mas gimana Mas, badan kamu udah gak panas banget kan? Udah mendingan Pak Udah mendingan, alhamdulillah Iya teman-teman, ini tuh tadi saya sama Mas Seyfi tadi waktu sebelum kita opening Waktu masuk ke kayak di ini kayak di kebun jeruk ya teman-teman ya Ini tuh tiba-tiba kayak kita kayak dikelilingin sama api gitu teman-teman Cuma apinya itu bukan api yang terlihat ya teman-teman ya di mantap orang biasa Cuma saya bisa melihat bahwa itu memang di sekitar saya dan Mas Seyfi itu kayak dilengkari dengan api Dan itu panas banget Mas Seyfi gak bisa melihat api itu ya Mas ya Cuma Iya Pak cuma ngerasain panas Teman-teman, Mas Seyfi cuma bisa merasakan panasnya Dan itu panasnya panas banget teman-teman Tadi aja kita sempat break dulu teman-teman setelah apinya gak erde dan berhasil Saya ini ya teman-teman ya ini saya sama Seyfi tadi sempat break dulu dan akhirnya saya lanjutin lagi Untuk menuju ke sisi yang lain di kebun jeruk ini teman-teman Soalnya ini memang pemilik kebunnya ya Ini sebelumnya bukan kebun jeruk teman-teman Di kebun yang lain dulu disini Dan ternyata dulu itu disini hanya kayak pekarangan kosong yang gak dirawat gitu teman-teman Dan akhir-akhir ini tuh pemilik kebun ini sering merasakan apa yang tadi saya bilang juga teman-teman Bukan hanya saya gitu Bukan hanya saya dan Mas Seyfi Tapi pemilik kebun ini pun juga iya Beliau itu sering kayak tiba-tiba merasakan hal yang panas banget Kayak dekat dengan api Padahal yang dia lihat itu disetarnya itu gak ada api Dan gak ada orang lain yang sedang kayak bakaran gitu Kayak membakar sampah dan lain sebagainya ya teman-teman Itu gak ada Ini gini Mas Gini teman-teman Tadi yang waktu apinya itu muncul Ini kalau menurut saya itu bukan api biasa Ini bukan api biasa Dan api ini kayak memang ada yang jangga disini Mas Seyfi Iya cuma saya itu belum tahu dia itu sebenarnya siapa Yang saya lihat tadi cuma dia itu ada kayak aneh sih teman-teman Dari kulitnya itu kayak biasa ya Badannya gitu kayak biasa Cuma yang saya lihat itu hanya wajahnya aja yang putih teman-teman Dan saya cuma lihat sekilas aja tadi Mas Seyfi Dan dia itu larinya ke sekitar sini Tapi di areanya itu kayak di pojok kan Cuma ini kita gak tahu sisi pojoknya itu yang sebelah mana Entah yang sebelah sini apa sana atau yang dimana Soalnya kalau di pojok sana itu jelas gak ada Tadi kan kita kesana ya Mas ya Iya Tadi kita kesana disana juga gak ada Ini tinggal di sebelah situ sama sana kan Mas Iya ini kita Kalau menurut saya kita sih lebih kesini dulu deh Mas Seyfi Ke pojok yang di arah situ Kita langsung kesana aja apa Mas Tapi badan Mas Seyfi udah aman kan Aman banget Iya kalau maksudnya kalau masih kurang enak kita beri dulu lagi aja Aman Lagi flu Iya mbak ini para flu ya Iya lagi cuacanya sih Makanya nanti setelah ini ngopi aja Mas Seyfi yang angat-angat gitu Ini kita lanjut aja ya Mas ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ayo temen-temen yuk Ini saya razin Astagfirullahaladzim Mas saya lihat ada api lagi loh Mas Di ujung sebelah sana Mas Di mana ya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Mas Astagfirullahaladzim 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 Jangan deket-deket Mas Seyfi Panas Saya ngerasain panas Iya Astagfirullahaladzim Ini panas banget temen-temen ini saya gak tahu nih dia itu siapa saya gak tahu teman-teman tapi saya gak belum berani saya untuk terlalu dekat ya teman-teman soalnya ini di sitar situ tuh kayak ada api yang melingkar di dia gitu teman-teman tapi ini gak kelihatan ya mas ya iya gak kelihatan gua ini saya yang lihat mas Hefi ini mungkin kalau teman-teman yang indigo juga kalian bisa juga melihat apinya soalnya ini api bukan sembarangan api jadi mungkin di kamera gak kelihatan teman-teman astagfirullahaladzim ini apinya hampir mirip kayak yang tadi melingkarin kita mas Hefi iya cuma disini kita hanya merasakan kayak aura yang panas aja ini kita masih bisa nahan astagfirullahaladzim ini gimana caranya berbincang dengan dia ya aduh bawa air gak ya mas Hefi ya coba pinjam mas bukain bukain ini teman-teman ini saya kelilingin ini dulu biar gak terlalu panas gitu teman-teman Bismillahirrahmanirrahim mas malam aduh astagfirullahaladzim 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 ini gak bisa redup cuma ini lebih baik gak kayak tadi ini saya masih aman disini gak apa-apa astagfirullahaladzim assalamualaikum astagfirullahaladzim ini kenapa pakaianmu seperti ini ini kamu di belakang astagfirullahaladzim ini di belakang kamu rapi banget tertutup dan kayaknya kamu juga ini kayak disini kayak apa hijab ya mas Hefi ya iya tapi ini astagfirullahaladzim kamu laki-laki astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim dia laki-laki mas astagfirullahaladzim tadi saya pikir dia perempuan orang perempuan kayak gini gitu ternyata dia laki-laki teman-teman kenapa kamu seperti ini dan ini kenapa kamu makainya kayak gini gak ditutup aja sekalian ke bawah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim dulu waktu kamu masih hidup terus kenapa kamu masih berada disini kayak gini astagfirullahaladzim berarti ini kamu termasuknya udah kayak ini ya astagfirullahaladzim kayak menyalahgunakan juga kamu juga bisa dibilang kamu menghina juga orang-orang yang melakukan kayak gini alhamdulillah mas alhamdulillah mas iya alhamdulillah iya mas alhamdulillah astagfirullahaladzim bisa kebetulan banget ya mas ya hujan kayak gini ya astagfirullahaladzim kenapa ini mu kenapa kok gak panas ya hujannya turun gak panas saya pegang mas tadi waktu saya pegang awal ini tuh panas banget dipegang astagfirullahaladzim gini temen temen jadi dia itu pada saat itu kayak miruin orang ya yang kayak perempuan gitu temen temen dia menggunakan kayak dia menggunakan rok yang panjang terus ini tuh tertutup gitu temen temen cuma pada saat itu dia itu kayak lagi jalan lagi jalan tuh banyak orang disitu tiba-tiba dia itu dibukainnya ini roknya ditarik ke atas terus baju yang dia pakai dilepasin gitu di jalan temen temen di jalan itu dilepasin semua sampai kelihatan dan sebelum dibuka kan orang-orang ngiranya bahwa dia itu perempuan dan ternyata waktu dibuka dia itu laki-laki temen temen nah semenjak itu dia itu gak lama dia melakukan hal yang seperti itu bukan hanya sekali temen temen tapi udah beberapa kali dengan di jalan dan tempatnya itu berbeda yang jelas itu selalu di tempat yang umum yang banyak keramaian gitu temen temen karena dia ingin kayak mencari ini temen temen bisa dibilang mencari sensasi dan lain sebagainya ya temen temen ya dengan cara dia melakukan seperti itu tapi dia melakukan itu tuh jadi kayak pandangan orang-orang mohon maaf ya temen temen ya ini kayak muslim itu yang menggunakan pakaian seperti itu jadi ngerasa ini orang apa sih tujuannya gitu temen temen jadi sempat kayak jadi perbincangan disitu makanya dia itu selalu berpindah-pindah tempatnya gitu temen temen dan ternyata dari dia melakukan hal-hal yang seperti itu setelah meninggal dia itu gak lepas dari api neraka gitu iya alhamdulillah mas hujannya gak reda ya iya tapi kayaknya mau datang lagi tuh iya mas syafi ini tuh pantas aja apinya itu gak padam meskipun tadi hujan ini gak yang terlalu padam banget cuma ini alhamdulillah mengurangi rasa panasnya lebih kayak udah gak panas saya pegang ininya pun gak panas jadi waktu pertama kali saya pegang ininya aja ini udah panas banget temen temen dia bilang dia itu disana selalu disiksa temen temen dan gak pernah dia itu bisa tenang sama sekali dia itu gak bisa tenang disana temen temen selalu pasti ada api entah itu dicambuk dengan yang kayak cambuk api ya mas syafi ya yang penuh api dan dia disana itu makan ataupun hal apapun kayak ditusuk semuanya itu serba api dan panas banget gitu temen temen katanya lalu sebelumnya jelit ya temen temen jangan sampai kita kayak gitu dan ini ternyata mukanya itu kan putih sendiri ya temen temen itu memang kayak ininya udah kayak gimana ya namanya kayak kulitnya udah ngelupas tapi yang ngelupas banget loh mas kan kayak putih banget kan cuma ini di area mukanya aja bentar astaga ininya rambutnya itu nutupin ke ini dan disini pun putih di area wajunya aja segini temen temen aneh banget ya bisa terjadi hal yang seperti itu astagfirullahaladzim selalu gitu terus tujuan kamu apakah tadi saya disana waktu saya baru datang saya dikelilingin dengan api dan orang-orang yang kesini kayak pemilik kebun ini pun kayak gitu kenapa kamu yang bikin astagfirullahaladzim tapi yang gak kayak gitu juga caranya kasian pemilik kebun ini memang ada apa di kebun ini kok kamu bisa sampai di kebun ini dulu memang kamu disini iya ha astagfirullahaladzim disini juga berarti astagfirullahaladzim malang banget nasib kamu ya gini astagfirullahaladzim ini temen temen dia dulu meninggalnya itu karena dia habis melakukannya seperti itu di sesuatu tempat yang disana itu banyak orang-orang yang gak terima dengan perlakuan dia akhirnya dia itu kayak dikroyok loh dikroyok masal gitu ya temen temen ya sampai dia itu wafat astagfirullahaladzim dan temen temen tadi kan saya waktu awal bilang bahwa tempat ini dulu itu gak terawat kayak bisa dibilang pekarangan yang udah bener-bener gak terawat dan ini juga jauh dari jangkauan warga ini dia itu dibuang kesini dan jasadnya berada disini sampai sekarang itu gak ada yang nemuin tapi ini disini udah gak ada bekas apapun soalnya kejadian ini itu udah lama banget temen temen astagfirullahaladzim asian banget ya cuma ini juga karena dia juga sih ya karena dia itu melakukan hal yang seperti itu astagfirullahaladzim iya ini kan menunjukkan auratnya juga ini aurat laki-laki kan segini ya mas ya dibawah ini ya saya gak bisa ini ya oh kamu mau bisa iya 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 beliau hanya ingin gini mas sefi temen temen memindahkan dia kayak dimakamin ke pemakaman yang selayaknya gitu dan ingin ada orang yang mendoakan dia karena selama ini sama sekali gak ada yang mendoakan dia dia dulunya itu sebatang kara teman-teman yaudah nanti mungkin ini kan kejadian udah lama banget saya cuma bisa ambil tanah di sekitar sini aja yang mungkin kamu nanti saya pindahkan ke pemakaman yang dekat sini aja ya mas Sefi ya ya yaudah mas Sefi ini kita bantuin doa buat beliau ya teman-teman ya Astagfirullahalazim apinya ini lagi mas Astagfirullahalazim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha ilahrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ini kita gak bawa kain apa-apa ya mas ya ya udah ya udah ini nanti mas Sefi bantuin saya nanti mungkin kita cari apa gitu kayaknya tidak saya yang di sana ada ini deh kain putih nanti kita ambil terus kita balik lagi ke sini ya Mas Hefi ya Iya kita balik lagi ke sini ini semoga aja setelah ini tuh disini enggak ada kejadian yang seperti itu ya temen-temen ya kayak tadi pinggiling dingin banyak kayak warga yang rasa panas di sini soalnya dia hanya ingin ada yang mendoakan dan disini tuh enggak ada orang yang tahu bahwa pernah ada kejadian hal yang seperti itu disini temen-temen soalnya ini udah jadinya udah lama banget dan gini ya temen-temen ini kita ambil pelajaran aja kita jangan melakukan hal yang seperti itu kalau misal kita udah kayak laki-laki ya kita memakai baju yang kayak laki-laki aja temen-temen ya nggak usah kayak gitu nggak usah kayak dibuka-buka di tempat umum yang nanti tanggapan orang kan beda-beda gitu bermacam-macam ya Mas ya Iya soalnya kitanya inginnya hanya ingin kayak gini kayak gini tapi orang lain bisa berkata yang lain sampai menimbulkan hal yang kayak tadi apalagi kalau itu menyinggung orang lain jadi sebelum kita melakukan apapun itu terus pikirkan dulu ya temen-temen ya Yaudah Mas ini kita balik ke basecamp yang di sana ya iya biar kita langsung ke sini lagi ini teman-teman ini saya sama saya virus kembali ke basecamp dan apabila ada kesalahan mau dimaafkan ya temen-temen ya ini saya cuma mau ambilin di sini aja dengan berdoa jadi enggak perlu di record juga ya Mas ya Iya kita langsung aja ya biar nanti cepat selesai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo Mas Sefi Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh